Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Gary Puradmaja Kita ketemu lagi di tips and trick Bagaimana menjadi seorang caregiver Punya banyak sekali permasalahan Dengan ODD atau orang dengan demensia Apalagi kalau ternyata ODD yang dirawat Adalah seorang Yang memang outgoing person Dia kemudian Senang sekali untuk bisa bersosialis Atau juga mungkin Berkumpul dengan orang lain Dan ternyata masa pandemi ini Harus melakukan sesuatu Yang sangat berubah Atau berganti untuk bisa Melakukannya. Saya sedang tersumbungkan Di zoom dengan Mbak Dewi yang ada di kota Semarang Mbak Dewi Mbak Dewi, ayah kan adalah Seorang ODD atau orang dengan Demensia. Dan kemudian Pada saat pandemi ini, kan Segala masanya masih berubah nih Apa sih yang mungkin kelihatan Mesti dikasih tahu dulu buat ayah? Ayah saya tidak banyak mengedukasi Tentang apa itu pandemi Karena memang sudah sedikit Loss ya Dan kebetulan Ayah tidak terlalu Yang suka banyak-banyak orang Jadi dia cukup nyaman Dengan dirinya sendiri Cuma ibu saya juga sama sepuhnya Sama sepuhnya Dan beliau Serumah dengan orang Dengan demensia Yang notabene Saya sangat Strik untuk mengatakan Nggak usah terima siapa-siapa dulu Nggak usah terima tamu Karena beresiko Gitu kan Nah Dijawab ibu saya Oh iya Nggak apa-apa Kan mereka nggak ketemu patah Mereka ketemu saya Jadi ya Ada beberapa momen Dimana ibu saya tetap menerima tamu Begitu Ya Dan ini adalah sebenarnya kan Kalau dilihat secara Kesehatan Berbahaya Ada resikonya Penularan virus Gitu Kemudian di masa pandemi Memang Sudah diberitahukan Tidak boleh Berkumpul Gitu Tapi kan Kayak susah dilarang Mbak Dewi Atau setidak-tidaknya Apa yang bisa Mbak Dewi lakukan Untuk bisa Mengawasi Gitu Situasi yang ada Saya cukup strict Maksudnya Dari awal Saya Selalu Misalnya ada kondisi Yang sekarang Kayak sekarang ya Second wave itu Saya rajin Ngobrol di grup Mengatakan bahwa Nyon sewu ya Bude Nggak usah jalan-jalan dulu Ke rumah Misalnya begitu Nyon sewu ya Ini dan Kami ada CCTV Sebenarnya Dari situ saya sering lihat Pada saat ibu saya Menerima mungkinnya Beberapa tamu Dengan Yang prokesnya itu Cukup lemah Gitu Alasannya Oh ini di kampung Mungkin kan Tamunya Tamunya Begitu Di kampung Nggak ada pandemi Di kampung Nggak ada corona Menurut mereka Gitu kan Terus Jadi Ibu saya bilang Ya gimana caranya Ngaji Kalau nggak ketemu Gimana caranya Ngaji Tadarusnya Di sini Al-Quran Pak ibunya Di situ Gimana caranya Bukiainya Gitu Itu alasan Ibu saya Jadi Sulit Cukup sulit Dan Saya mengkontrol Lewat CCTV Jadi saya cukup Gerah Cukup ini Kalau misalnya Saya cek Lagi ada ini Saya akan Backstownnya Pasti dengan Saya akan Marah ke Caregivernya Dulu Tapi dia bilang Saya bisa ngomong Apa Kalau ultimonya Begitu Nah perbedaan Kepentingan ini Yang ternyata Kan punya efek Nanti ke ODD Mbak Dewi Artinya Ke ayah yang Memang Dalam keadaan Demensia Tentu Tidak terlalu Berperhatian Mungkin dengan Masalah pandemi Tapi kan nanti Kesehatannya terganggu Gimana cara Menyelamatkannya Mbak Dewi Nggak boleh keluar Jadi ayah saya Benar-benar Tidak boleh Perlihatan tamu Dan saya kasih Ruangan terpisah Dan saya bilang Siapapun tamunya Papa tetap harus Pakai masker Siapapun tamunya Saya bilang Mau itu dia Cuman Pokoknya di luar Keluarga inti Yang masuk rumah Papa harus pakai masker Papa saya berjemur pun Pakai masker Terus Apalagi Kalau ibu saya Ada tamu Saya cuman Ya kayak dia Basa-basi Ngeliat Walaupun ibu saya Selalu berdali Oh mereka kan Mau nengok papa Mereka mau nengok papa Ya oke Mereka mau naik ke papa Tapi Saya meminta Sedikit mungkin Interaksi Sedikit Karena ibu saya Merasa sangat sehat kan Yang sakit kan Bapak Dia cuma selalu begitu Tapi Tapi saya benar-benar Kalau papa nggak boleh Ketemu siapa-siapa Itu benar Terus kalau Ibu saya berusaha Jadi kalau memang Terpaksa ibu Terpaksa ibu ada tamu Tolong Minimal Masker itu pakai Masker itu pakai Saya bilang gitu Dan sebaiknya Memang nggak ada tamu Mbak Dewi Satu lagi Lalu bagaimana Mbak Dewi Membuat perjanjian Dengan Caregiver Yang ada di tempat Yang memang Ada di lokasi Pada saat Misalnya ODD ada di sana Gimana Mbak Dewi Bikin Perjanjian rahasia Atau gimana Jadi Dia kadang gini Bu Jangan bilang-bilang Dia ngirim emoticon Bu jangan bilang-bilang Ini ada Pak D itu Ini ada ini Saya jadi tahu Saya tahu Terus nanti saya akan pura-pura Nelfon ibu saya Terus kalau saya lihat Atau saya video call Kan Suaranya Back soundnya banyak tuh Terus saya bilang Emang ada siapa Dia bilang Bu kan udah ini Saya dibenci sih mas Mungkin sama yang lainnya Kak Kiri Karena saya terlalu Banyak ngomong gitu ya Tapi kadang saya capek gitu ya Kayak Ya pastilah Tapi itu resiko Tapi mau gimana Minimal saya menggugurkan Kewajiban untuk mengingatkan Udah gitu aja deh Saking gak bisanya Dikasih tahu Untuk yang terbaik Buat mereka Para ODD nya juga ya Nah Sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Memang apa yang dilakukan Oleh seorang caregiver Belum tentu Mendapatkan dukungan Dari pihak keluarga Atau Bahkan dari ODD nya sendiri Memang mesti dilakukan Dengan sepenuh hati Tapi Apa jadinya Kalau ternyata Tidak mendapatkan dukungan Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!